Gubernur paling brutal penggusarannya adalah Pak Ahok. Sekedar mengingatkan Pak, menggusur warga pakai gas air mata itu brutal bukan? Sekedar mengingatkan Pak, tipu warga yang ngajak bukber dengan berkembang sosialisasi proyek, brutal bukan? Sekedar mengingatkan Pak, warga Taman Sari yang bapak gusur dengan melibatkan aparat sampai ada korban luka-luka gitu, brutal bukan? Buat Ridwan Kamil yang lagi di Taman Sari, Jakarta Barat, dapat salam dari Taman Sari, Bandung. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibu Rohmat. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubin. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Dan kalau cocok, akan dinikati oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Oh, judulnya dulu nih. Kang Ridwan Kamil, cagup yang tak dikehendaki menang oleh Prabowo. Tanda tanya ya, cagup yang tak dikehendaki menang oleh Prabowo? Gitu. Kan kita nggak tahu yang sejujurnya. Tapi kita bisa membaca gestur dan indikator. Tipu-tipu Ridwan Kamil, menolak, lupa. 2017, RK mengundang warga Taman Sari buat buka puasa di rumah dinas Wali Kota Bandung. Warga diminta tanda tangan, katanya buat tanda tangan kehadiran. Ternyata malah diklaim sebagai persetujuan buat digusur demi proyek rumah deret. Dan konon katanya rumah deretnya pun nggak jadi-jadi sampai sekarang. Itu kalau kita lewat dari flyover pasupati, itu kelihatan tuh. Nggak beres-beres itu. Kan kacau kalau begitu. Menemukan prasasir Ridwan Kamil di pojokan Bandung. Jadi mendingan ke Bandung aja lah. Ini tanggung jawabnya beresin dulu nih RK. Jadi dulu katanya mau bikin apa ya, kereta gantung. Marketnya jadi. Jadi imajinasi sampai pada market itu jago lah Ridwan Kamil. Tapi realisasi ya tidak. Tapi dia ini jago pencitraan. Masalahnya itu. Jadi kalau, jadi gini-gini. Kenapa tidak dikendaki menang oleh Prabowo? Ya mudah saja alasannya. Kalau Ridwan Kamil menang menjadi gubernur di Jakarta, maka dia akan menjadi calon kuat presiden 2029. Dan itu akan mengganggu posisioning Prabowo. Kan mudah. Itu saja alasannya. Ditambah ternyata basisnya pun tidak kuat. Apalagi bluner demi bluner terus diproduksi oleh Ridwan Kamil. Ini yang terakhir kemarin ya. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubin. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Dan kalau cocok, akan dinikuti oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Nanti janda-janda. Kemudian ada netizen yang mengumpulkan bagaimana tweetan RK tentang janda. Wah luar biasa banyak. Kayaknya dia terobsesi oleh janda. Dan meskipun ini bercanda. Tapi bercandanya sangat sama sekali tidak tepat. Ya sayang. Isi pikirannya keluar. Dalam posisioning yang tidak tepat. Bahkan ini dianggatkan oleh netizen ini. Apa-apa? Jayaan siwol. Sekedar mengingatkan. Ini proyek bapak. Teras siampelas. Masih lebih rapih. Teras rumah saya. IKI desentralisasi. Apa pak? Buat desentralisasi biar mau masuk ke Jakarta. Sekedar mengingatkan pak. Proyek teras siampelas yang nabok pulut aja. Bunya nanggara 48 miliar. Masih stak tuh di bawah. Masa timut-timut di bawah. Semacet pak. Stasiun atasnya pasar, atasnya apartemen. Apa pak? Pemudah ada stasiun. Sekedar mengingatkan. Ini teras siampelas proyek bapak. Belumkan fast number. Siapun misalnya di bawah bandung. Ini bapak 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 bapak. Halo pak. Mau bantu UMKN. Sekedar mengingatkan pak. UMKN yang bapak pindahin ke teras siampelas di atasnya aja. Itu. Ini ingatkan oleh warga Bandung. Jadi. Hariduan Kamil di Bandung hanya meninggalkan prasasti-prasasti yang tak bermakna. Itu bikin tempat pembayaran parkir. Nggak dipakai. Belum-belum dibangun itu di berbagai sudut kota Bandung. Bikin halte. Nggak kepakai. Nggak habis-ngabisin anggaran. Termasuk ini teras siampelas gitu. Sekarang nggak terurus. Kan repot kalau sudah begitu. Bulalan saya baru setahun itu. Baru dapet 70. 70? Ya tahun ini aja. 70 apa itu? 70 ribu. Awalnya adalah fungsinya dulu gitu loh. Bukan estetiknya. Ada banyak PKL di teras siampelas bernasib serupa dengan gunawan. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran 50 miliar rupiah itu. Kian sepi wisatawan. Hal ini berdampak kemakin seretnya penghasilan PKL di sana. Berbanding terbalik dengan apa yang pernah dijanjikan pemerintah pada awal peresmian teras siampelas. Dan si wisatawan ini menurut catatan belanjanya itu 1 juta rupiah rata-ratanya. Jadi 6 juta kali sejuta 6 triliun. Jadi ada 6 triliun rupiah per tahun perputaran uang wisatawan. Ini sebuah apa, sebuah model penataan PKL yang baik, sebuah contoh penataan kota yang baik. Ini lift guys. Ini lift. Fasilitas di teras siampelas yang tidak terawat, mematikan minat terkunjung wisatawan. Hal ini juga dikeluhkan para PKL dan pengunjung yang kami temui di lokasi. Dari segi keamanan kurang, sama ini gak ada kanopi sama toilet. Oke, toilet gak jalan. Iya, akhirnya sama kanopi, kalau kehujanan kan lumayan. Pada malas ya? Iya. Kami menghubungi Sandi Suhendak, Kabit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DSD ABM Kota Bandung, untuk mengonfirmasi sejauh apa upaya Pemkot dalam memelihara teras siampelas. Dan tantangannya itu, aduh, coret-coret dan pengerusakan itu cukup pasif ya. Mereka juga kita sudah perbaiki, itu mencoret-coret itu ya. Dua, tiga hari sudah ada coret-coret lagi. Belum lagi, iya, belum lagi pemampatannya tidak selayaknya gitu ya. Bangku, mungkin sudah ada yang jebos gitu ya. Kalau untuk didudukasi, rasanya masih kuat gitu ya. Di sisi lain, pakar tata kota Franz Ari Prasetyo menekankan pentingnya aspek fungsional dalam membangun infrastruktur, tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika semata. Skema pariwisata atau infrastruktur waliwisata yang jangan mengada-ngada, yang dia memang fungsional secara fungsi sebagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata, tapi dia juga memiliki estetik supaya orang mau datang ke tempat wisata itu gitu loh. Nah, awalnya adalah fungsinya dulu gitu loh, bukan estetiknya. Estetiknya akan mengikuti. Tuh, kalaupun nggak estetik, begitu dia fungsional sebagai infrastruktur, hanya koridor jalan aja yang bersih, misalnya seperti yang di Sudirman, trotoar di Sudirman. Orang nyaman kok jalan di situ. Coba apa yang disampaikan? Jangan sampai di kemudian hari harus mendilit yang ditulis. Ketika seseorang mendilit yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan, saya malu pada diri saya sendiri. Jangan sampai di kemudian hari harus mendilit yang ditulis. Jangan sampai di kemudian hari harus mendilit yang ditulis. Itu yang dilakukan Ridwan Kamil dan Fufu Fafa ya. Aduh. Nah, ini sayang sekali. Jadi sambil nunggu jalan Jakarta, nunggu apa, bisa lah teringat dua teringat ya. Apa Pak, mau bikin alat gym sambil nunggu bus? Sekedar mengingatkan Pak, kalau bus lama itu solusi Nabarmada, bukan nambah iman Yusri Bapak. Alat alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh? Apa Pak, menghadirkan alat gym di pinggir jalan Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, daripada alat gym Pak, mendingan kita menghadirkan alat gym Pak. Biar Bapak tobat Pak, bikin program kerja yang bong-bong angkaran. Peringat juga, peringat ya. Apa Pak, sekeringat dulu keringat. Sekedar mengingatkan Pak, kita kalau bus ke gym, keringatan. Masa lepek-lepek masuk ke dalam bus? Ingat Pak, tagline Bapak tuh Jakarta baru, bukan Jakarta baru. Alat alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh? Apa Pak, bikin alat gym di pinggir jalan. Sekedar mengingatkan Pak, alat gym di pinggir jalan itu bukan pada tempatnya. Sama kayak Bapak. Bapak di Jakarta, itu bukan pada tempatnya Pak.